hai 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 hari ini saya mau masak perkedel tahu ya let's go kita eksekusi ini makanan ala-ala saya ya cembilan bisa dimakan pakai nasi bisa juga makan santai kita siapkan beberapa butir tahu lalu kita haluskan pakai sendok aja jangan terlalu halus terserah sesuai selera kalian kalau di sini saya tidak terlalu halus asal kita cincang aja sebelumnya kita pakai ini ya bawang merah 8 siung bawang putih 6 siung sama merica bubuk kita tambahkan telur tiga butir telur disini saya pakai tiga ya kalau kalian suka lebih mau tiga mau dua mau empat sesuai selera saya disini pakai tiga butir telur setelah itu kita campur tercampur jadi satu kita tambahkan garam penyedap rasa sama terigu ya ini terigu buat biar adonan kalau digoreng tidak pecah ya kita saya disini pakai terigu secukupnya untuk kalian terserah kalian mau pakai berapa gram gram disini saya pakai 250 ya kalau terlalu banyak kita pakai terigu nanti kalau adonannya digoreng itu agak-agak keras sih setelah itu kita kita tambahkan batang bawang setelah dicincang-cincang kita tambahkan kita aduk lagi adonannya adonan sampai batang bawang tercampur kita tambahkan sayur itu ada kol sama wortel sesuai selera sih mau tambahkan banyak mau tambahkan sedikit sesuai selera masing-masing adonannya sini saya membuat tahu ini salah satu kesukaan si kecil arumi sih dia suka hobi makan tahu jadi setiap hari selalu cari ide untuk masak tahus dibuat apa oke sekarang kita mau proses penggorengan kita goreng bulat kecil-kecil diukur pakai sendok aja ya terus kita goreng jangan terlalu kecoklatan oke kita cepat pakai sendok kita goreng ini kesukaan si bocil banget ya ini bisa dimakan pakai nasi mau juga dimakan santai juga bisa jadi saya setiap hari cari ide masak tahu pakai apa kita masak masak apa karena kesukaan anak-anak ya itu tahu sama tempe itu kesukaan banget oke sekarang ya udah kecoklatan setelah itu kita tiriskan jika udah seperti ini warnanya kita angkat kita tiriskan tahunya udah jadi terima kasih sudah menonton channel saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah